Intro Pada acara pelantikan yang berlangsung di auditorium rumah dinas Bupati Merangin tersebut, para pengurus Mabicap Gerakan Pramuka Merangin langsung dilantik oleh Ketua Kwarda Jambi, Kak Sudirman. Sedangkan pengurus Kwarcap dan Lembaga Pemeriksa Keuangan dilantik oleh Kama Bicap Gerakan Pramuka Merangin, Kak Haji Mukti. Sedangkan DKC Gerakan Pramuka Merangin dilantik Kak Agus Zainuddin. Ternyata hadir dalam pelantikan tersebut pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Jambi, Wakil Ketua Bidang Rimbang, Ketua Bidang Pembinaan Organisasi, serta Sekretaris Bidang Abdi Mas. Haji Mukti dalam pelantikan tersebut mengharap dengan dilantiknya pengurus-pengurus Gerakan Pramuka Merangin Masa Bakti 2023-2028, Gerakan Pramuka Merangin lebih meningkat, serta mampu mencetak generasi muda sebagai tunas bangsa yang lebih baik, bertanggung jawab, dapat mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, dan ikut serta dalam pembangunan nasional. Masa Bakti 2023-2028, mudah-mudahan dengan pengurusan yang baru ini, Gerakan Pramuka di Kabupaten Merangin lebih meningkat lagi, dan dapat mencetak generasi muda sebagai tunas bangsa yang lebih baik, bertanggung jawab, dapat mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, dan ikut serta dalam pembangunan nasional.